Terima kasih sebelum kami tutup dengan doa penutup Di sini perlu kami berikan kata akhir atau kata penutup Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak kita Sesepu kita, Bapak R.E. Nenggolan Selaku Ketum N4G Yang menyempatkan diri di dalam kesibukannya Beliau adalah orang sepu kita Telah melantang-melintang Di pemerintahan Termasuk Segda Gubernur di Sumud Dan juga kepada Kornas Sajujo Atasan saya ini Ustadz Paujan Amar Beliau ini dari Muhammadiyah Dan Gus dari NU Dan juga Bang Fran Serta Bang Gumilar Dan juga Bang Luhut Yang sekiranya tadi mau adil Serta Bang Raya Yang mana keinginan Acara ini sebenarnya Bang Raya yang juga berinisiatif Akan tetapi kena musibah Gue sudah mengundang ke KPU Akan tetapi karena kesibukan KPU Mereka minta ya Hasil webinar ini dikirimkan Begitu akan kami sampaikan kepada Ketua Umum KPU Atau Mas Arief Budiman Dan juga kepada Umas Mabes Poli Harapan kita bisa adil Tetapi kesibukan yang sangat padat Hasil semua pembicaraan ini Akan kita sampaikan ke atas Apa yang telah menjadi pemikiran Daripada para narasumber yang sangat luar biasa Ini kami ucapkan sangat-sangat terima kasih Dan perlu disini Khususnya kepada teman-teman Relawan Jokowi Bahwa hidup ini adalah pilihan Hidup ini pilihan Kita sebagai relawan Tidak ada yang membayar Tidak ada yang menyuruh Tetapi melihat daripada Hasil kinerja yang baik Yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi Sehingga kita rawir-rawir antas Malang-malang putungnya Untuk memperjuangkan Presiden Jokowi Termasuk senior kita Bapak kita Pak R.E. Nenggolam ini Dulu awalnya 2014 Tidak mendukung Pak Jokowi Tetapi melihat Apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi Begitu luar biasa Pak R.E. Dengan kemauan dan hatinya sendiri Mengajak gos beserta teman-teman Terhimpun di dalam infoji tersebut Untuk itu teman-teman sekalian Para relawan Apa yang telah menjadi keputusan pemerintah Yang mana pemerintah ini Tidak hanya Presiden Jokowi sendiri Disitu kita menganut negara yang terias politika Ada eksekutif Ada legislatif Ada yudikatif Dan ini telah diputuskan bersama Nah keputusan bersama ini Harus dilakukan Dan harus dikerjakan Dengan segala konsekuensinya Kalau minggu kemarin ya Kita memang mengundang semua teman-teman Baik yang pro maupun yang kontra Dari relawan Jokowi ini Akan tetapi Untuk minggu ini Karena hari Senin sudah diputuskan Oleh Presiden Jokowi Melalui KPU Melalui DPR Komisi 2 Melalui Mendagri Dan juga KPP Mau tidak mau Kita selaku Relawan Jokowi Dan selaku pendukung Jokowi Relawan Jokowi Yang masih percaya Dan setia kepada Presiden Jokowi Terus kita kawal Apa yang menjadi Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi Hingga 2020 Apa-apa pandemi COVID semacam ini Resiko memang ada Ya Pro dan kontra ada Akan tetapi Selaku pemerintah Selaku pemimpin negara Itu harus memutuskan Yang terbaik Bagaimana demokrasi bisa berjalan Dan juga Keselamatan rakyat Indonesia Juga dapat berjalan dengan baik Maka dari itu Kita-kita selaku Relawan Jokowi Sesuai dengan Subtema kita Yaitu apa Kita kawal ya Dengan ketat Protokol kesehatan Di dalam pelaksanaan Pilkada ini Agar Kurva COVID-19 Di saat Pilkada Ataupun pasca Pilkada Tidak naik Ini yang penting Caranya bagaimana Ya karena kita relawan Semampu yang kita bisa Di kampung kita Di sekitar kita Atau di teman-teman kita Disitu ada tim sukses Ngumpulkan orang-orang Segera laporkan Kepada Polsek Atau Bawaslu Atau KPU setempat Do What can you do Kerjakan Apa yang bisa kita kerjakan Untuk kemaslahan bangsa ini Jangan nunggu kita jadi DPR Jangan nunggu kita jadi pejabat Ya Semua orang Kepingin dan mau jadi pejabat Tetapi ingat Yang Tuizu Mantasa Watudzilu Mantasa Itu hanya Allah Yang mengangkat derajat seseorang Jadi presiden Jadi pejabat Ya Itu kehendak Allah Melalui tangan manusia Ya Ghost webinar ini Tidak ada yang membayar Tidak ada yang mendukung Ya Kalau Ghost sudah tidak punya orang sama sekali ya Minta dukungan kepada teman-teman Ya sawelan Kayak gitu Kepeningan kita Hanya satu ya Kita sebagai anak bangsa Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Kita sangat miris Ya memang Melihat pilkada Di tengah pandemi ini Tetapi Pemerintah juga harus punya Keputusan Yang terbaik Maka Apa yang terlalu menjadi Keputusan pemerintah Ya Itu harus kita kawal Dengan webinar inilah Kita bicara Bagaimana Pilkada tetap terlaksana Dan juga Protokol kesehatan Juga berjalan dengan baik Sehingga Tidak ada yang dirugikan Baik itu warga Maupun Pelaksanaan pilkada itu sendiri Dan juga teman-teman Keputusan Keputusan Apa yang telah menjadi Masukan Ya Baik NO Muhammadiyah Maupun MUI Itu adalah Masukan Usulan Dan begitu Ya Tetapi untuk pemerintahan ini Keputusannya Bukan ada pada NO Atau Muhammadiyah Ini yang perlu Teman-teman Jangan sampai digoreng Ya Kalau Ustaz Fawajan Amar Orang Muhammadiyah Hitungan dari atasannya Yaitu Apa Untuk Idul Fitri Atau awal bulan puasa Melalui hisap Ya Ustaz Fawajan Amar Mengikuti Apa Yang diatasnya Akan itu Di PP Muhammadiyah Begitu juga Gos Mengenai Keputusan puasa Ataupun bulan Ramadan Karena itu Yang sifatnya Untuk Agama intern kita Gos mengikuti Apa Rukyah Ya Yang ada di NO Akan tetapi Kalau keputusan politik Ya NO Muhammadiyah Ataupun MUI Itu Hanya Sekedar Memberikan Masukan Sekedar Hanya Memberikan Usulan Apabila Diterima Alhamdulillah Kalau tidak Diterima Ya jangan Dipaksakan Apalagi Terus digoreng Dan yang menggoreng Itu adalah Teman-teman Relawan Jokowi Janganlah Kan gitu ya Kalau anda Sudah gak sepakat Sudah gak sejalan Dengan Presiden Jokowi Deklarekan Saja Kan gitu ya Janganlah anda Istilahnya Menjadi Relawan Jokowi Tapi Apa yang telah Menjadi Kebijakan Presiden Jokowi Ini Tidak anda Dukung Sama halnya Rumah tangga Ini bukan Rumah tangga Yang Sakinah Yang gue Harapkan Semoga Apa yang Kita bicarakan Di dalam Webinar ini Dicatat Ditulis oleh Allah Oleh Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Amal Kebajikan Kita Amal Bakti Kita Kepada Nusa Dan Bangsa Ya Berbuatlah Untuk Bangsa Ini Jangan Tunggu Kalian Menjadi Apa Ya Jadi Apapun Kalian Meskipun Tidak Jadi Pejabat Meskipun Anda Tidak Ada Di Lingkaran Istana Berbuatlah Untuk Bangsa Dan Negeri Ini Karena Indonesia Manusia adalah rumah besar kita semuanya Yang harus kita jaga Yang harus kita lawat Untuk Regenerasi kita Untuk Anak cucu kita Agar Kedepannya Bisa Lebih baik Dari saat Kehidupan kita Saat ini Demikian Tidak ada Gading yang tak retak Tidak ada manusia Yang tidak ada Punya Salah dan hilang Apabila ada kelebihan Daripada acara Webinar ini Semata-mata Campur tangan Tuhan Yang Maha Esa Yang memberikan Kekuatan Kepada kita Semuanya Dan apabila Ada kekurangan Baik kata Maupun hal yang lainnya Tidak ada lain Tidak ada bukan Dari kami sendiri Dari hamba Tuhan Yang lemah Dan toif ini Kalau ada sumur Di ladang Boleh kita Menumpak Mandi Kalau ada umur Yang panjang Bapak R.N. Nenggolan Bapak Faujan Amar Bang Yanas Bang Bumilar Dan teman-teman Semua peserta webinar Serta moderator Bang Bumilar Mulia seterus ya Jangan Apa Jangan Bosan-bosan Kita hadir Dan bersuah kembali Kita berbicara Sebagai anak bangsa Sebagai relawan Jokowi Salam kompak Relawan Jokowi Terus Kawan Presiden Jokowi Hingga 2024 Mari yang beragama Islam Berdoa sama Gus Yang beragama lain Silahkan berdoa Sesuai dengan keyakinannya Mari kita mohon kepada Allah Ta'ala Semoga Apa yang telah diputuskan Oleh pemerintah Presiden Jokowi Tentang pelaksanaan Pilkada Tanggal 9 Desember ini Dapat teraksana Dengan baik Dengan lancar Sukses Jujur Adil Yang lebih penting Ya Allah Mudah-mudahan Terlahir Pemimpin-pemimpin Bangsa Yang sangat inovatif Yang bisa menjadikan Dan mewujudkan Cita tidak luhur Daripada pendiri Bangsa ini Yaitu terwujudnya Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Tanpa adanya Diskriminasi Sarah Ilaha dinia Al-Fatiha A'udzubillahim Nasyaitun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Rabbil Alamin Imaniki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nesta'in Ihdina Suratul Mr. Kim Suratul Neda'ina Nanta'alayim Waril Maktubi Ala'ayim Malak Amin Terima kasih Demikian dari kami Sekali lagi Terima kasih kepada para narasumber Semuanya Terlebih-lebih kepada senior kami Bapak R. Ina Inggolan Dan juga semua narasumber yang lainnya Kepada moderator Kepada pemirsa Webinar Jum FDR For diskusi rela Jokowi Yang insya Allah Kita selanggarakan Tiap hari minggu ini Demikian dari kami Sekali lagi Salam kompak Relawan Jokowi Terus kawal Presiden Jokowi Hingga 2024 Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh